selamat menikmati yang selama ini kita pergi ke kantor sekarang kita dirumahkan yang tadinya kita pergi ke pasar ke pasar itu pun juga dibatasi kalau tadinya kita bisa tinggal di masjid bisa ayat iqa bisa sholat bersama-sama untuk sementara waktu kita dibatasi pembatasan itu sama adanya dengan materi yang sedang kita hadapi masalah yang sedang kita hadapi saya sholat wajib sholat itu puasa wajib puasa itu lalu ketika terjadi ujian ketika terjadi cobaan disebut covid-19 yang melanda dunia mencegahnya sama sama dengan kewajiban sholat itu sama dengan kewajiban puasa itu bahkan sama kewajibannya dengan melaksanakan haji atau umrah kenapa? ketika wabah itu melanda satu orang dia berkembang bisa istrinya atau bisa anaknya bisa kakak adiknya bisa tetangganya bahkan bisa keluarganya bahkan bisa masyarakat menghambat suatu yang akan mengakibatkan kemudratan kepada orang lain sama kewajibannya dengan melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT contohnya ketika atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ikut Allah ikut rasul ikut pemimpin minkum diantara kamu ketika Allah menyebut pada ayat ini ayat ini didahului dengan kata amanu beriman kenapa didahului dengan kata beriman orang yang beriman itu dia patuh ilallah kepada Allah kepatuh kepada rasulullah patuh kepada pemimpin jika orang sudah patuh semuanya kepada Allah dan patuh semuanya kepada pemimpin maka apa yang terjadi apa yang disebut dengan to'yibatun warabun wafur negeri yang damai dibawah ampunan Allah SWT apa yang tersirat disitu ketika kita tidak patuh ada dosa ada kesalahan lalu apa itu yang benar itu benar itu adalah penyamaan persepsi penyamaan pandangan penyamaan pikiran ketika pandangan pikiran dan perasaan itu sama maka disitu ada yang namanya saada kedamaian itulah Islam Islam adalah agama yang bersifat universal dan kebenarannya itu adalah totalitas ketika ada kita sementara untuk tidak berjamaah di masjid tidak solat berjamaah jumat karena ada mudratnya yang lebih besar daripada manfaatnya maka pemerintah dengan kajiannya ulama dengan fatwanya sudah saatnya kita ikuti sudah saatnya kita patuhi jika kita tidak patuh iman kita ibadah kita perbuatan kita dipertanyakan apakah itu Islam tidak Islam adalah agama yang tag and give mau menerima juga mau memberi ketika ada pemberian oleh pemerintah dan ulama kita terima dengan baik kita patuhi itu makna hati Allah hati Rasul wa'ulil amri minkum semoga bermanfaat fa'atabiru ya'ulil albab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati